Saudari dan saudara, selamat berjumpa dalam KTKC, hari yang ke-11 di perjalanan pantang dan puasa. Saya mengisi agenda harian hari ini dengan kutipan dari Inji Lukas bab 15 ayat 5. Dalam perumpamaan tentang domba yang hilang, Inji Lukas bab 15 ayat 5 menuliskan demikian. Dan kalau dia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan penyelamatan umat manusia, diajarkan bahwa Tuhan sangat menderita ketika manusia menjauhkan diri dari Tuhan. Tetapi Tuhan terus berusaha mendekati manusia. Dalam perumpamaan tentang domba yang hilang, kita dapat melihat bagaimana Tuhan Allah Sang Pencipta itu mengambil resiko Meninggalkan 99 ekor domba demi untuk menemukan satu ekor yang hilang. Demikianlah Tuhan Allah Bapak yang sangat mencintai manusia ciptaannya. Tidak berhenti pada penderitaannya oleh karena manusia meninggalkan Allah oleh karena manusia menjauhkan diri dari Tuhan Allah. Tuhan terus mencari dan mendekati manusia. Tuhan terus mencari dan mendekati manusia. Tuhan terus mencari dan mendekati manusia.